bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan mereview isi dalam interior mewah armada pengalaman raya mewah luar biasa luar biasa dan ini aku sudah masuk ya ternyata ada colokan buat hp ya temen temen buat ngecas hp buat temen temen kalau hp nya ngedrop bisa di cas tapi tidak boleh ngecas warbank dan ini tisu ternyata tisu nya entong tak tarik tarik laka tisu nya lor ya ini anak pewangi lor mantap juga gak telurusnya maneng ini ngarpin maneng ke ekor atau stela wanginnya pol yang ngarpin lampu ini bergoyang ayo coba untuk ke depan haiki ke anak anak pake wah ternyata anak bantalnya lor udah difasilitasi dengan bantal ya temen temen mantap bantal buat sopir apa buat nubang haiki ke haiki baruan tisu nya lor tarik serepet aduh mantap juga mantap mantul mantap betul ternyata ngarpin ternyata ngarpin mantepin pol yakin lor ada lampu disco yang bergoyang-goyang dan ini bagian interior kabin penumpang atau kabin paling depannya ini paling depannya ada VCD ada TV ini gede iso request lagu opo lagu joko tingkir apa lagu joko pendil ada kabin pokok men dan ini bagian interior sang driver wah ini lor mantep ya kelap 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 ayo lampu disco ayo lampu 17 Agustus yakin luar biasa mantap lur yakin pokok eoyoyeser interior HM 002 mantul orang kalah karo liane orang kalah karo armada-armada baru orang kalah juga karo kapolista ternyata kita ambil gambar dari belakang waduh bener-bener bagian atas bagian atas bagian atap juga ada lampu warna-warni yang luar biasa bagian atap ternyata ini juga di fasilitasi oleh wc ada wc umumnya wc umum ada wc ada wc di dalam armada ini satu-satunya PO Haryanto bantol divisi Pekalongan yang ada WC nih kalau misalkan ada lagi tolong di komen ya di kolom komentar Apakah ini cuma satu-satunya yang divisi Pekalongan ada Apakah ada maning ya tapi setau saya cuma ini ya ini yang ada misi umumnya kosong-kosong dua Hai ayo Monggo ya buat para temen sahabat KB Pekalongan Raya Tegal Selawi Margasari cerbun ya bisa naik ke PO Arianto divisi Pekalongan dari Terminal Tanjung Priok angkatan sore 7 jadi saya sudah bertanya kepada sang agen dari Pak Abbas di tiket hari ini Rp150.000 sudah remakan satu kali dan dapat air mineral ya satu botol perangkatan sore sekitar jam 7 sore yang mau booking juga bisa booking tiket buat perangkatan besok atau perangkatan esok ya dari Terminal Tanjung Priok angkatan pagi belum ada lagi ternyata sementara adanya sore ya teman-teman tapi kemarin tuh juga ada cuman peminatnya nggak ada jadi sekarang dikasih sore lagi waduh di dari luar aja kelihatan mantul mata betul dan itu tadi aku sudah menggerbak interior bagian dalam Pekalong Arianto 002 ya ternyata lampu kolong juga ada ya teman-teman mantep ya lampu kolong cuman bagian depan bagian sampai diantan sudah tidak ada apakah belum dipasang atau sopot atau gimana ya yang dipasang coba bagian depan saja Hai armada murni jaya diperangkatkan yang luar biasa selamat sampai diantan sudah Hai 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 ini bisa sih nanti banduknya ke luar biasa Hai 4.00 jam 7.00 sore Angkatan sore Tanjung Pro Keluar yang telah dikeluarkan dari terminal Tanjung Pro Di tangkatan di kalangan Gak lama tak berhujuan Tanpa sebuah pendala apapun Datang maning lor dari armada Murni Jaya Luar biasa nih Murni Jaya Roda yang telah diketip-ketip Yang baru masuk di area Parti terminal Tanjung Pro Menuju Warga Wonosari Lagi menyusun parkir ya teman-teman Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati